Dan kita akan bahas topik ini bersama dengan penelitik kajian politik, Yohan Wahyu, dan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Harry Budianto. Assalamualaikum, selamat malam, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat malam, Selamat malam, Mas Yohan dan Kang Harry. Kita hari ini membahas mendulang suara anak muda, dan kita membahasnya dengan dua narasumber yang setidaknya pernah muda. Meskipun saya tetap berposit thinking, meskipun usia sudah bertambah, tapi jiwanya tetap muda. Saya ke Mas Yohan dulu ya. Mas Yohan, nampaknya nggak ada yang berbeda ya, jika kemudian dipetakan bagaimana ketertarikan pemilih generasi milenial dan gen Z ini dengan peta survei yang sudah berlangsung berapa kali? Iya, kita kan memang melakukan survei ini secara berkala ya. Kala misalnya Januari dan Juni gitu ya, survei Kompas. Jadi memang survei ini memang dilakukan secara berkala untuk melihat bagaimana desain atau proyeksi respon publik terhadap isu-isu politik terutama, kita juga melihat bagaimana respon pemilih muda atau pemilih milenial terhadap orientasinya pada politik khususnya menjelang pemilu 2024. Memang kelihatan mereka orientasinya kan sebenarnya tadi ya sudah dijelaskan secara gabeleng hasil survei kita. Kita tahu kalau di 2024 nanti komposisi pemilih muda, di dalamnya juga ada pemilih mula, ini sekitar 60% ya dari pemilih di 2024 nanti. Artinya mereka sudah menguasai hampir separuh lebih dari komposisi pemilih di Indonesia. Artinya apa? Memang para kontestan pemilu, baik partai politik, calon presiden, maupun calon DPD ya, persorangan, ini memang harus melakukan pendekatan-pendekatan yang mungkin sedikit berbeda ke pemilih-pemilih milenial ini. Mas Yohan, kira-kira faktor apa yang menentukan ketertarikan anak-anak muda terhadap partai-partai yang kita lihat hasil surveinya? Ya tentu banyak faktor ya, sebenarnya secara umum ada tiga faktor yang sebenarnya umum ya, secara umum kenapa orang memilih partai. Yang pertama adalah tentu ideologi ya, nilai-nilai karakter dari partai itu seperti apa. Yang kedua, menurut tokoh, sosok tokoh, tokoh, kadang orang memilih partai juga dipengaruhi oleh siapa tokohnya. Yang ketiga, ini lebih rasional adalah pilihan-pilihan yang dibilang terbelakangi oleh pertimbangan program atau visi-visi partai, agenda-agenda kerja partai yang mereka rasakan. Nah ini yang sebenarnya tentu di setiap partai, bobotnya berbeda-beda. Ada partai yang memang lebih cenderung karena ideologinya, ada yang partai yang lebih cenderung karena sosok tokohnya, ada yang kemudian partai-partai membangun relasi dengan pemilihnya itu karena keterikatan dengan program kerjanya, apa yang sudah dilakukan partai, program program partai untuk masyarakat. Saya bergeser ke Kang Herbut. Kang Herbut, kalau kita lihat Perindo punya peluang yang cukup tinggi, di mana kita lihat mampu setidaknya untuk bersaing begitu dengan partai-partai yang sudah mapan. Barangkali ada yang ingin diceritakan strategi pendekatan kepada pemilih muda. Ya, survei Limbang Kompas adalah salah satu survei yang secara serius kami cermati. Dari hasil survei, paling tidak tiga kali survei pada bulan Oktober tahun 2021, Perindo masih memperoleh 1,7 persen. Lalu kemudian tiga bulan kemudian, bulan Januari itu 2,5, Lalu kemudian di bulan Juni itu di 3,3. Apa yang disampaikan oleh Mas Yohan dan teman-teman Lidbang Kompas, ini menjadi ukuran bagi kami dan juga menyusun langkah-langkah politik ke depan. Bagaimana strategi kami untuk mengait pemilih. Dan sangat spesial, ya, Pak Lidbang Kompas juga merilis hasil survei tersebut, bahwa ternyata partai Perindo ini lebih banyak dipilih oleh pemilih-pemilih Zilinial. Nah, ini penting, ya, ya, lebih spesifik mungkin kami juga perlu input. Apakah pemilih Zilinial itu yang berada pada perkotaan atau tidak? Sehingga karakteristik ini menjadi acuan bagi kami bagaimana gerakan-gerakan politik partai Perindo ke depan. Ya, kami sangat menyadari bahwa pemilih-pemilih Zilinial ini adalah pemilih-pemilih yang mereka sangat tinggi dalam akses media sosial, ya, terutama media eksposurnya. Sehingga ketika kami melakukan aksi-aksi di lapangan dengan berbagai macam program-program, tentu kami melakukan langkah-langkah bagaimana program-program tersebut dipublish di media sosial, sehingga itu kemudian menarik minat para generasi Zilinial. Oke, soal faktor ketokohan tadi, apakah kemudian strategi yang diterapkan juga dengan mendorong dan menampilkan orang-orang yang dianggap sebagai figur berpengaruh pada kalangan Zilinial maupun milenial untuk memastikan ketertarikan tersebut ke Perindo? Ya, tadi saya katakan bahwa Oktober 2021 itu 1,7. Satu bulan kemudian, Perindo merilis konvensi rakyat, di mana di situ kita menyampaikan atau mengundang kepada seluruh anak bangsa untuk menjadi caleg di semua tingkatan. Lalu kemudian, Partai Perindo juga merekrut, mengajak tokoh-tokoh yang sudah dikenal oleh publik. Dan ini juga kami sadari bahwa ketokohan juga merupakan magnet, ya, untuk meningkatkan elektabilitas di kalangan Zilinial. Dan, ya, contohnya saya, saya ini baru bergabung dengan Partai Perindo pada Oktober tahun 2021. Lalu kemudian ada Kang Ferry Kurnia, Rizkyansa, lalu ada Tama Eslambun, ada juga Mbak Ike, ya, yang dulu presenter PTV, dan beberapa nama yang sudah bergabung bergantian. Dan saya kira publik atau pemilih-pemilih Zilinial juga melihat apa yang dilakukan dan perubahan-perubahan apa yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk kemudian menarik hati mereka. Mereka suka, lalu kemudian mereka memutuskan untuk memilih Partai Perindo. Oke. Saya kembali ke Mas Yohan. Mas Yohan, apakah masih relevan pendekatan yang dilakukan dengan mendorong figur-figur yang dianggap mewakili anak-anak muda, kalangan Zilinial disebutkan oleh Kang Herbu tadi, ataupun kalangan milenial, karena yang dianggap mengerti persoalan mereka adalah anak muda itu sendiri, bukan ke demikian? Iya, karakteristik pemilih Indonesia itu seperti yang saya sebutkan tadi, ada tiga besar ya, kenapa pertimbangan seseorang ini memilih Partai. Selain ideologi dan karakter Partai, sosok atau tokoh Partai itu juga memberikan kontribusi terhadap pilihan seseorang. Tapi selain itu juga dari program kerja. Nah, kalau kita lihat dari hasil survei Kompas, memang khusus ada beberapa partai yang memang relasinya lebih kuat di program kerja. Salah satunya perindu kalau di hasil survei kita memang program kerja itu disebutkan oleh 35 persen pemilihnya sebagai alasan kenapa memilih partai ini. Tentu partai-partai yang lain bobotnya ada yang berbeda gitu ya. Tapi yang jelas tiga faktor ini memang menjadi pertimbangan banyak orang dari hasil survei kita responden untuk memilih partai. Yang pertama itu karakter, ideologi partai, yang kedua tokoh, dan ketiga program. Tiga besar ya, tentu banyak pertimbangan lain ya termasuk populeritas partai, apa kedekatan dengan partai itu merasa dekat. Tapi meskipun kalau kita lihat partai AID di Indonesia ini kan rendah ya. Ada sesuatu yang sebenarnya tidak ada relasi yang kuat antara seseorang dengan partai. Orang bisa berpindah-pindah pilihan partai gitu ya. Bergantung karena itu kalau kita lihat komposisi pemilih Indonesia yang kedepan itu semakin dominan anak-anak muda, ini kan sebenarnya transformasi peralian generasi pemilik. Dari yang sebelumnya pemilih itu punya rekan kerja, punya ikatan emosional, pada akhirnya nanti tidak segedar emosional yang dituntut adalah ikatan-ikatan yang cepatnya rasional. Salah satunya adalah bagaimana mempertimbangkan program kerja itu untuk menjadi alasan orang memilih partai. Oke, Kang Herbut, terakhir, apa yang akan secara konsisten dilakukan untuk memastikan yang sudah berjalan saat ini akan kemudian mendulang hasil positif sebagaimana yang diharapkan? Iya, apa yang dilakukan oleh partai Perindo dan itu sudah disurvei juga oleh teman-teman pemilih partai Perindo mengatakan Kami terus melakukan program-program yang terukur dan terstruktur. Setiap minggu misalnya, selalu kami melakukan pemberdayaan FKM melalui pembagian Eropa. Itu kontinu, ya, setiap minggu. Lalu kemudian, kader-kader kami langsung hadir di masyarakat ketika terjadi bencana. Lalu kemudian, seluruh mesin-mesin partai di tingkat DPD Kabupaten Kota, kemudian di tingkat Provinsi, ini mereka juga melakukan langkah-langkah konkrit di lapangan. Mereka hadir di tingkat masyarakat dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas dan kegiatan. Ada beberapa hal yang unik, misalnya di partai Perindo, itu beberapa anggota Dewan. Kita memiliki 408 anggota DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi. Mereka memiliki program-program unik. Misalnya di Kabupaten Rejangobong, di Provinsi Pugul, itu ada anggota Dewan kita yang memiliki kendaraan pribadi, langwir, ya, pemadam kebakaran. Nah, ini adalah satu langkah konkrit, gitu, yang dilakukan di masyarakat. Dan tentu banyak program-program yang lain, misalnya ambulan gratis, yang memang secara kontinu dan itu selalu stand by di DPW dan DPW. Langkah-langkah ini terukur dan itu terbukti, sangat membantu kami untuk meningkatkan kontekstabilitas sesuai dengan hasil survei lembang kompas. Baik, terima kasih Kang Heri Budianto, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan juga Mas Yohan Wahyu, Peneliti Kajian Politik, sudah berdiskusi bersama kami.